Hei, teman-teman. Saya yakin dan percaya yang sangat ketahukan. Sekali-sekali, pada kesempatan ini saya mendapatkan. Kasus yang sangat meresahkan, kasus yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu banyaknya laporan polisi atas dugaan ijazah palsu dari Rasman Lantion. Ternyata di Polda, Sumatera Utara, laporan polisi tentang ijazah palsu, dugaan ijazah palsu dari Rasman Nasution telah naik ke tingkat penyidikan. Telah naik ke tingkat penyidikan. Terima kasih kepada Bapak Kapolda, Sumatera Utara, Bapak Pancasima Juntak, dan juga kepada Direktur Kriminal Umum Kombes Tata. Bapak lah yang pertama menaikkan status penyidikan, menjadi penyidikan dalam kasus dugaan ijazah palsu dari Rasman Nasution. Mohon agar Bapak Kapolda memperhatikan kecepatan dari Bapak Kapolda, Sumatera Utara, dan Kombes Tata, Dirtibidum. Yang kedua, Hotman juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Cyber Mabes Polri yang telah menaikkan status penyidikan menjadi penyidikan terkait dengan laporan Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Rasman Nasution. Jadi sudah dua kasus naik ke tingkat penyidikan. Sekali lagi Rasman, jaga mulutmu, jangan selalu bilang Hotman takut sama lo. Siapa yang takut lihat botakmu itu? Siapa yang takut lihat botak dan tubuh gempalmu itu? Jangan gitulah, lo kan pengacara. Eh, gue pengacara gak sih lo? Masa bicara soal takut-takut dulu? Bicaralah kesuksesan, bicara Lamborghini, bicara kesuksesan, bicara aspirin cantik, oke? Bicaraный duit Muzie Bicara